yo assalamualaikum kembali lagi di channel perang damai Turki membuat dua keputusan mengejutkan dalam pekan-pekan ini yang pertama presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memilih memberikan dukungan kepada Ukraina usai lawatannya ke Leviv, Ukraina Kamis 18 Agustus lalu dua minggu sebelumnya Erdogan juga telah mengunjungi presiden Rusia Vladimir Putin dan kedua belah pihak berjanji untuk meningkatkan kerjasama ekonomi meski telah bersepakat dengan Putin, Erdogan menegaskan sebagai anggota NATO Turki tetap berada di pihak Ukraina dalam konflik tersebut dan akan terus melanjutkan upaya diplomatiknya untuk mengakhiri pertempuran hmm, yang sabar ya Pak Putin bakalan makin banyak beraktar nih ke Ukraina sambil melanjutkan upaya kami untuk menemukan solusi kami tetap berada di pihak teman-teman Ukraina kami kata Erdogan seperti dikutip AFP Kamis 18 Agustus lalu Great War mengutip dari CNN Indonesia mengatakan dukungan tersebut bukan tanpa alasan Erdogan menilai pihaknya harus mendukung Ukraina lantaran melihat penyerangan yang dilakukan Rusia terutama di wilayah PLTN Zaporizia, Ukraina Erdogan mengkhawatirkan bencana nuklir Chernobyl akan terulang jika Rusia terus melakukan penyerangan di PLTN tersebut hmm, gimana nih para bani ura-ura pendukung Pak Putin Erdogan yang disebut-sebut sekutu dekat sekarang sudah menegaskan dukungannya kepada Ukraina ya sebenarnya sudah bisa kebaca sih ya kan Turki anggota NATO juga jadi ya begitu deh hal mengejutkan kedua yang seolah mengkonfirmasi warna Turki yang sesungguhnya adalah pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel hmm, Palestina apa kabar nih Pak Erdogan Turki dan Israel telah sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh dan akan mengembalikan duta besar ke negara masing-masing menyusul peningkatan hubungan secara bertahap padahal Turki ini salah satu harapan rakyat Palestina pengumuman ini menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Israel Yair Lapid dengan Recep Tayyip Erdogan diputuskan untuk sekali lagi meningkatkan tingkat hubungan antara kedua negara menjadi hubungan diplomatik penuh dan mengembalikan duta besar dan konsul jenderal bunyi pernyataan dari kantor Lapid sebagainya yang diberitakan Mike Dewar yang mengutip Al Jazeera jadi ingat masa-masa negara Islam bersatu buat ngebela Palestina ya, walaupun saat itu tetap kalah juga lawan Israel seenggaknya negara-negara Arab bersatu ya termasuk negara Islam secara keseluruhan eh, sekarang mulai-mulihin hubungan diplomatik satu persatu sama Israel Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kafusoglu mengatakan pada wartawan di Ankara bahwa penunjukan duta besar adalah salah satu langkah untuk normalisasi hubungan Kafusoglu menambahkan bahwa langkah itu tidak berarti bahwa Turki akan meninggalkan perjuangan Palestina Resul Sardar dari Al Jazeera melaporkan dari Istanbul mengatakan faktor ekonomi dan keamanan berperan dalam membaiknya hubungan Turki dengan Israel ujung-ujungnya faktor duit ya tapi kita catat nih janji Turki untuk tidak melupakan dan meninggalkan Palestina Sekian untuk episode bermanfaat tentang arah Turki yang berbelok mendukung Ukraina dan memulihkan hubungan dengan Israel kali ini Wassalam